Intro Dah, oke Berhubung gue di Tadong Mister Untuk cerita horror Gue keingetan cerita paling horror itu adalah cerita Saat gue tinggal di rumah gue Yang lama di Jakarta Barat Jadi komplek perumahannya Mungkin gue gak bisa sebutin ya Nanti harga rumahnya jadi turun Cuma Di satu komplek ini Sebut aja komplek A Gue sempet pindah rumah tuh dua kali Jadi di dalam blok yang berbeda Nah, waktu gue tinggal di blok B Itu adalah momen Yang paling horror Jadi gue akan ceritain Beberapa cerita horror dari Yang dialami oleh nyokap gue sama mbak gue Kalau misalnya sama mbak gue Mbak gue itu Kayaknya hobi banget Atau sering banget digentayangin sama Until anak gitu Jadi kalau gue kasih visualisasinya nih Rumah gue yang di blok B itu Depannya Adalah taman gede banget Jadi taman Ada taman itu isinya Pohon Gue gak tau bentuk pohonnya apa Tapi pokoknya pohon udah tua udah gede banget Dan Di samping kirinya itu ada Ayunan Jadi ya tempat bermain anak-anak playground lah Cuma udah karatan banget Jadi Memang udah gak terurus Dan itu aja Waktu kejadian itu pas lagi Awal-awal tahun 2000 ya Jadi kebayang lah kayak Rongsokannya kayak apa gitu Ayunannya Nah Rumah gue yang di blok B Itu adalah rumah kontrakan Jadi Histori dari rumah itu adalah Di kamar bokap nyokap gue Yang ditempati itu Dulunya adalah Bekas kamar Neneknya si owner Dan nenek itu meninggal disana Terus Di tempat ruang dapur gitu ya Ruang dapur gue itu Ruang dapur yang bukan modern Yang kayak sekarang Jadi kalau yang sekarang kan Lu berdiri Terus lu nyuci di Wasafelnya gitu kan Di singnya Nah kalau zaman gue dulu tuh Itu di bawah Di lantai Jadi lu nyuci piring disana Lu nyuci baju Disana Mau jemur baju Lu naik ke atas gitu ya Terus Di belakang Jadi ini Anggap aja kayak ada sekat gitu Ini yang bagian Buat Basah-basah Yang ini kering Terus Ada kayak Apa ya Taralis kali ya Sebutannya Jadi Atap-atap besi Yang kotak-kotak gitu Cuma tapi ditutupin sama Kayak triplek gitu doang Gitu plafon kali Apa Ngomongnya gue gak tau dah Bahasanya apa Tapi Gak semuanya ketutup rata Jadi Lu kalau misalnya lagi nyuci Di area basah nih Kalau lu nengok ke atas Itu Agak bisa ngeliat Apa yang ada di atas Jadi kebayang ya Nah ini ceritanya Soal mbak gue dulu nih Jadi mbak gue tuh kan Memang orang yang Bangun paling pagi ya Di rumah Gitu Karena harus masak Harus beresin kerjaan rumah Dan Beberapa kali tuh Dia tuh sering cerita sama kita Kalau kita udah bangun tidur gitu ya Udah lagi mau siap-siap sekolah Terus pulang sekolah Pulang sekolahnya dia cerita Kalau Dia itu Pernah lagi nyuci Terus tiba-tiba Ada bau melati Kenceng banget Jempat pagi gitu Terus dari bau melati Tiba-tiba berubah Jadi bau amis Terus dia mikir Wah Jangan-jangan Jangan-jangan nih Entah kenapa Dia ketarik matanya Untuk ngeliat ke belakang Dan disitu Dia udah ngeliat Kuntilanak Lagi ngegelantung Lagi Bener-bener Ya dressnya panjang banget Putih gitu Terus melayang-layang Terus dia langsung kayak Nyebut gitu Habis itu langsung pergi Dari si ruangan cuci basah itu gitu Nah Kalau misalnya pengalaman Dari nyokap gue sendiri Yang masih berhubungan Dengan nguntilanak ya Nyokap gue waktu itu Lagi mau jalan pagi Jalan paginya Dia juga menurut gue Juga kepagian Si jam 4 pagi Itu kan keluar dari rumah Pas lagi jalan pagi itu Kan tadi gue udah bilang ya Taman depan rumah gue itu Ada pohon Gede banget Terus Sampingan-sampingan kirinya itu Ada ayunan Nah Pas dia lagi jalan nih Ngelingkar Agak mau setengah lingkaran Dia tiba-tiba denger Ada suara Yang kayak Nyit-nyot Nyit-nyot Suara gitu Acrit banget Gue jelasinnya juga Merinding lagi Bikin gue ketawa dong Dikit Gue serem banget nih Aduh Iya Aduh Gue kebayang mati gue Ada bunyi gitu kan Nyokap gue mikir nih Ini kayak suara Orang Entah dari main ayunan Atau dari pohon Gitu Karena suaranya tuh Kayak kalo suara-suara gaib Itu kan Yang lu pikir jauh Gak taunya deket Yang lu pikir deket jauh ya Jadi itu yang kayaknya Nyokap gue rasakan Pokoknya ada suara Nyit-nyot Nyit-nyot Pelan-pelan gitu Yaudah Dia akhirnya Tetep jalan aja Terus sampai ke Hampir setengah putaran Bener aja dong Dia ngeliat Ada Sosok Cewek Yang udah pasti kayaknya Kuntilanak gitu ya Lagi Duduk Di Pohon depan rumah gue Terus lagi ngegelayut-gelayutin Kakinya Tapi entah kenapa Bunyinya nyit-nyot Kayak suara besi Dari mainan ayunan Buset Nyokap gue Langsung gak banyak cincong Langsung Diem Langsung puter balik Kunci pager Langsung pulang Jadi itu tuh yang Gue gak tau Jadi kayaknya Area rumah gue tuh Memang Ya mungkin Kuntilanak yang sama Yang mengentayangi Mbak gue gitu Terus yang kedua itu adalah Eh yang ketiga adalah Saat gue lagi Main harvest pun Sama koko gue Ini gue inget banget nih Anjrit Jadi mbak gue tuh cerita Mbak gue tuh orangnya Agak kekelentek gitu Jadi Dia suka cerita-cerita setan Suka Pernah cerita juga Kayak suaminya tuh Meninggal kena santet Gitu-gitu lah Nah Pas lagi Cerita-cerita gitu Mbak gue beberapa hari sebelumnya Ngomong Bahwa kalo misalnya Lu malem-malem denger suara Bebek ya Atau ayam gitu Suara anak Ayam gitu Di malem-malem Itu Kemungkinan besar Ada Gak kuntilanak Gitu ya Terus gue gak percaya dong Kayak gue pikir Ah bullshit lah Cumput Aku takutin kita doang Masih kecil Karena waktu itu gue masih SD kelas 3 atau 4 Gitu lah ya Nah koko gue tuh Udah baru-baru Baru-baru awalnya Sempe So tuh malam Jam 8 malam Kita lagi main PS Masih PS1 Kayak kalo gak salah Terus Kita main harvest moon nih Pas main harvest moon Gue tuh lagi bacain Lu tau kan dulu Waktu main PS tuh Ada buku Buat contekan Bikin harvest moon Kayak cheatnya gitu Nge-cheatnya kayak gimana Gue tuh lagi bacain Ke koko gue Kayak Oh lu Ambil yang ini Ambil yang ini Buat nge-cheat yang ini Gitu Tapi tiba-tiba Koko gue diem Kayak senyap gitu Terus Koko gue Bilang ke gue Cing Lu denger gak Suara Ada bebek Terus pas kita diem Gue denger tuh suara Kayak Ya suara bebek gitu Terus gue bilang Lah Itu kan tetangga kita Yang paling depan Yang diseberangnya taman Berarti ya Karena emang ada Piara bebek Amma ayam Gue bilang Ini suara itu kali Terus Gue masih belum ngeh Sampai nge-kok Gue bilang Cing Tapi kan mbak ngomong Kalo misalnya Katanya suara bebek Tuh bakal ada suara Ada kontil anak gitu Terus gue langsung kayak Anjrit Bener juga Gue jadi suges ya Gitu Tapi gue cuekin Gue bilang Udah lah Cuma suara binatang doang Udah lanjut aja main Gitu gue bilang Terus Setengah jam kemudian Tiba-tiba gue nih Yang denger sekarang Gue denger bukan suara ketawa Tapi gue denger suara orang Nangis Cewek Pilu banget Kayak Kayak gitu Suaranya tuh kayak Sebelah jendela Aduh anjrit Gue merinding lagi Sebelah jendela Gue main gitu Jadi gue main Sama koko gue di ranjang TV sini Jendela sini Itu suaranya deket banget Gue diem dong Gue pikir Udah udah Jangan-jangan Membawa aura setan Di rumah Di dalam kamar ini Jadi gue diem Cuma Gak taunya koko gue juga diem Dan koko gue juga denger Koko gue bilang Cing Denger gak Suara ada orang nangis Terus gue cuma ngomong Udah kok Lanjut main aja Maksudnya Kita bahas itu juga Gunanya untuk apa Gak ada fayadanya juga kan Gak tau mau ngapain Jadi udah akhirnya Kita lanjut main Cuma Itulah Yang terjadi di rumah Blok B gue ya Kayak Kayaknya memang keberadaan kuntilanak Itu cukup Cukup Kuat gitu Auranya Nah kalo yang di Terakhir nih Yang di Blok CX Itu Gue gak pernah ngeliat lagi Atau orang-orang rumah gue Gak ada sih yang pernah ngeliat Cuma Keberadaannya itu Kadang-kadang Dari suara Gitu kayak obvious banget Nah ini yang paling gue inget Dan ini adalah Kejadian gaib Paling terakhir Yang terjadi di hidup gue Karena kalo lo denger dari Cerita gue yang ada di Mister Popo Yang tentang rumah kungkung Itu gue memang Ada Dulu pas masih kecil Bisa ngeliat lah gitu Dan Indra ke 6 gue Lebih kenceng Cuma pas lagi di Tahun 2008 ini Gue masih SMA Kejadiannya lagi Tengah malem Jam setengah 12 malem Gitu Gue lagi Ke dapur Karena gue Harus makan Makanan yang sudah Ditiapkan nyokapnya itu Kacang ijo Kalo ga nyokap gue ngamuk Makanya gue Sampai Ya walaupun udah malem Tetep Memaksakan diri Untuk pergi Dari kamar Nah saat itu gue sendirian Di luar Dan Layout kitchen gue itu adalah Jadi ini ada tembok Terus Ini ada meja Makan Nah Agak anehnya adalah Karena ini nempel sama tembok Gue tuh Kursinya Ada Samping-sampingnya itu Kursinya Menghadapnya ke depan Bukan ngadap ke 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 dalem gitu ya Nah Saat Kursinya tuh Menghadap ke depan Gue juga Nggak ngerti kenapa Ditaruh kayak gitu Depan gue itu Ada tangga Jadi tangga itu Buat tangga ke Ngejemur baju di atas Nah Pas lagi gue makan Kacang hijau Gue tuh makan sambil Kayak bengong gitu loh Jadi Gue gak gitu Gue gak tau lah Pokoknya intinya kayak Ngeblank aja gitu Terus gue makan pelan-pelan Tiba-tiba Gue kayak ada denger suara Orang turun Dari tangga Terus gue Lagi-lagi Gue tuh kalo misalnya Cuma suara Dan gak bener-bener ngeliat Gue selalu ngomong Pasti lu sugest doang Gak usah dipikirin Terlalu gimana Nanti malah jadi kejadian Gitu gue mikirnya gitu Cuma Yaudah Gue trackian Gue tetep lanjut makan Sampai akhirnya Suara ini Bener-bener Terdengar Begitu nyata Di kuping gue Begitu jelas Jadi Tadinya awalnya Oh ya by the way Jarak gue dari Sini Dari tempat gue ke tangga Tuh cukup jauh Gitu Jadi mungkin 100 meter Atau 70 meter Segituan Agak jauh Panjang Jadi Pas lagi gue denger Suara langkahnya itu Makin kayak Tek Tek Gitu kayak Orang jalan di ubin Tanpa sendal Tapi nyeker Gue jadi makin takut Gue mikir Gila berarti Udah tangga jauh Kayak gitu aja Gue masih bisa denger Berarti emang Jangan-jangan Beneran ada orang yang turun Terus Gue tetep makan tuh Kayak Berusaha untuk Positive thinking Sampai akhirnya Gue Eh gila Gue sampe jelas banget Denger Suara orang jalan ini Itu tuh terdengarnya Sampai kayak Udah turun dari tangga Jadi sekarang Bunyinya Bener-bener Makin mendekat Ke arah gue Dan itu suaranya Jadi makin berat Jadi Tapaknya tuh Suaranya makin Kenceng gitu Seakan-akan Sosok ini tuh berat Dan Gue langsung Nge-freeze Terus gue Pas lagi diem itu Suara itu masih tetep ada Suara itu masih tetep deket Gue langsung Langsung bener-bener Mikir Gila-gila-gila Jangan sampe Ntar gue pikir Gak ada-gak ada Gak taunya Tiba-tiba muncul di muka gue Jeng gitu kan Mampus gue Akhirnya gue langsung taro Kacang ijo Gue Di meja Bener-bener gue udah gak peduliin lagi Gak gue abisin Tapi Di momen itu Pas gue lagi naro Itu suaranya bener-bener Pas gue lagi mau nge-lengos Maksudnya Pergi ke kamar gue Di arah kanan Itu suaranya tuh Deket banget sama gue Kayak suaranya tuh udah bener-bener Tep Tep Gitu Gila gue gak kebayang Kalo misalnya gue masih Lebih lama lagi dari situ Atau gue gak lari Langsung ke kamar Mungkin Ya mungkin muncul kali Gitu Perwujudannya Gitu ya Jadi ya Begitulah Kisah tentang Cerita horor Di rumah gue yang rumah lama So Hopefully Cukup menyeramkan Untuk kalian Terima kasih telah menerima kasih telah menerima kasih telah menerimu Terima kasih telah menerima kasih telah menerimu Terima kasih telah menerima kasih telah menerima kasih telah menerimu